Salam bahagia buat pemirsa jarak POS Bali TV dimanapun Anda berada, kali ini kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi terbaru buat Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Jemrana meraih peringkat 2 Paritrana Award 2022 tingkat Provinsi Bali dalam kategori Pemerintah Daerah. Ajang ini pertama kalinya digelar di tingkat Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Ardane Sukawati kepada Bupati Jemrana Inengah Tambel selasa 9 Mei 2023 di Ruang Wisma Sabel Utama, Kantor Gubernur Bali. Selain pemerintah daerah, penganugerahan ini juga diberikan kepada pelaku dan badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja. Dari data BPS, Sakernas, saat ini di Jemrana tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 179.000 orang. Dari data itu, yang sudah bekerja sebanyak 172.000 orang. Sedangkan, kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan sampai 31 Desember 2022 tercatat 30.938 baik pekerja formal maupun informal yang terdiri dari 11.973 pekerja penerima upah atau formal, 12.355 pekerja bukan penerima upah, dan 6.610 pekerja di sektor jasa konstruksi. Bupati Jemrana Indengah Tambu menyampaikan capaian yang diraih tersebut mendaknya dijadikan semangat bagi semua pihak di Kabupaten Jemrana untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja. Cisi lain, Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Ardana Sukawati mengungkapkan perlunya dukungan dari berbagai pihak pekerja, pemberi kerja maupun pengusaha, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan penjaminan sosial melalui pelayanan dan berprioritas sehingga dapat menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan. Sementara, Deputi Direktur BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua Barat, dan Papua atau Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menyampaikan Paritrana World Tingkat Provinsi Bali diharapkan dapat mendorong peningkatan satuan perlindungan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan serta mendorong perusahaan pada semua sektor yang berada di wilayah Provinsi Bali. Dari redaksi Jarak POS Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmada mengabarkan. Jarak POS TV, bersama membangun bangsa.